bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalkan kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb ya guys ya tapi disitu bukan cuman berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun Bontiras ada akun 7debly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada yugioh 7night fire Philip Dragon Ball legend wop gila bro jadi semuanya ada di sini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa bukan Instagram subasaindo.game ya guys ya let's go cio halo guys ya welcome back to my channel Oke apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya guys ya Oke guys di kesempatan kali ini kita bakal nge-review dan kita bakal nge-review tim Japan Shield ya versus tim debon ya guys ya dan disini gua bakal pake tim Japan yang boost statnya lumayan banyak ya dan kita bakal lawan endgame guys dengan dia tim debon euro terkuat ya tapi kayaknya ini shieldnya kegedean deh gue bentar gue ganti dulu ya sebenarnya sih 58,5 sih aman-aman aja ya tapi sebenarnya 60 persen sih guys harusnya ya jadi kayaknya ada yang perlu kita buang sini eh ini kayaknya deh gua bakal buang deh kita maininnya sih enggak deh kayaknya ini yang paling cocok deh guys 58,5 ya kalau kalian ada Alberto ini kalau diganti ya sama si Radu Casa Grande ya ini lebih OP daripada kalian pake Kasagrande ya jadi ya untuk shield sementara itu yang paling OP itu ada si Izizaki Inter Milan ya ini 5% ditambah 5% which is too good banget ya walaupun syaratnya harus Eglity Club ya lalu Mianita dia 6% terus habis itu ada 3% ada Misaki 4% dan 5,5 shield ya lalu ada si Grande ini lebih bagus Radu enggak eh sorry si Alberto ya lebih OP ya trubasa kalian juga wajib lalu Pierre kalau misalnya kalian punya ya wajib juga karena dia 5% bonnya tapi shieldnya juga lumayan gede ya lalu yang terakhir itu ada si Izizaki guys yang MS ya kalian bisa masukin juga jadi Izizaki nya ada dua shield di sini guys ya tapi gua pake Izizaki yang hijau ini guys langsung aja kita cobain ya eh tak dulu kita nih udah oke FWM tag ya Oke disini udah ditemenin bersama Endgame jangan lupa guys untuk subscribe YouTube nya Endgame ya karena dia bantuin kita untuk mereview guys dan dia bakal debon Euro teropi sih bisa dibilang ini oke nah ini 85 ya 85 gede banget sih guys wajib oke 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 let's go pross 3 wajib oke Oke Devang i Shall we Ừ a okay pastikan it okay ini kayaknya gua bisa deh Oke kita bakal charging jam aja deh Oke ternyata dikasih lewat ya main game ya Kayaknya dia mau coba review deh Kita bisa ini sih Cuman gue jadinya gak bisa majuin banget ya Gue sebenernya kurang nyaman sih sama formasi begini guys Formasi pesawat begini ya Oke lah ya kita coba lah ya disini ya Ini totalnya hampir 100% ya guys ya 71% sama 30,5 ya 71 tambah 30,5 berarti 100 ya 105 guys ya value nya Si endgame itu value nya 103 guys Dan masih bisa jebolin zino ya Dengan posisi kayak gini guys Berarti dia posisi untuk bisa mengejar itu Masih kuat ya si Misaki Yang ada bondnya ini ya guys ya Tapi kalian harus bener-bener posisinya Memperkuat seperti ini guys timnya ya Soalnya ini debon euro terlalu OP Doh value nya ya Kebaik gak sih guys kalo misalkan euro tiba-tiba Udah ada striker terkuat ya Kayak misalkan modelnya kayak Siapa ya Wanjir ke 3 rembuk Modelannya kayak siapa ya Coba kasih contoh guys Levin atau si Schneider baru ya Nice banget cuy Wow oke Itu keren banget sih operannya ya Give applause dulu guys Itu keren banget Itu keren banget ya Itu keren banget Demi Allah What the fuck Gameplay gue kebanting banget Wanceng rainbow Oke Kita liat guys Genzo gimana menghadapinya Ouch Lihat ya Si siapa namanya Natureza ya Walaupun dia menang 5% ya Eh 5% bond doang ya Tapi OP banget guys Gila sih Natureza Natureza se OP itu ya guys ya Anjir Bisa jebulin Genzo ya Walaupun gue tau Sebenernya harusnya Enggak asyik gitu sih Pelunya ya Oke Kita bisa pake Flank fit ya kali ya Mungkin dia kaget kali ya Gue naro flip fit ya Oke gue pengen coba One two shot guys Let's go Oke Ini harusnya jauh sih jarak ya One two nya Wah tapi kejauhan sih harusnya Kita gak ada tambahan startup loh Harusnya sih gak bisa sih guys Harusnya sih gak bisa ya Harusnya ya Zino terlalu OP sih guys startnya Oke Berarti masih belum Memumpuni ya Berarti kalian bisa improve shieldnya guys Ini gue 58,5 30,5 aja Still not good enough ya Lawan euro terkuat ya Gila guys Gak kebayang gue Kalo misalnya timnya ganti ya Atau kita perlu masukin Another bond Maybe Gue sebenernya bisa masukin Si ini sih Kayaknya nih Gak 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 bisa Gak bisa Kita paksa kayak gini dulu ya Wah ini nih Ini guys Margus ya Oke Margus Kita kasih lewat aja guys ya Dia harus Pake double Harus pake ini Hotline hotline Eh Matsuyama gue Jangan sampe kena Oh untung gak ada auto intercept ya Oke Nice Ini value Euronya Anjim sih Cok Value Euronya Gede banget Anjir Parah sih Value Euronya Itu Sadih sih Oke Nice Nice banget ya Oke let's go Gue coba Gak usah deh Gue takut kena anjir Ini Christiansen ini guys Ternyata kepake loh guys Christiansen ini ternyata kepake loh Nah Lawan Margus guys Christiansen itu ngasih Ngasih Highball enhance ya Ke Siapapun ya Dan kalian lihat ya Ini tambahannya banyak banget sih Kayaknya juga gue pake shoulder block gak Bakal kena sih guys Mari kita coba lihat ya Margus bisa jebolin gak Tipis sih Ini tipis banget sih Harusnya sih Masih ada kesempatan goal guys Karena kita kalah elemen Devon Euro Masih terlalu OP guys Devon Euro Masih terlalu OP Masih terlalu OP guys Nice What the fuck Gue salah ngoper mulu Oke nice Oke Arigato Oke Kita coba guys Disini ya Kita lihat disini Si Si Zino ya Nah harusnya sih kuat sih Agak kurang sih Ini kenapa critical kuning ya Gue mau pengen proof tuh Kalau critical putih tuh Masih bisa ya Cuman Japan itu Kekurangan di striker sih guys Sama kayak Euro sih Tapi Euro itu Ada si Natureza Sebenernya sih Ini juga bisa pake Natureza sih kita guys Gila 19,5 Hampir Wow Gila Menurut gue Euro masih terlalu OP sih guys Euro masih terlalu OP ya Ini Japan aja Udah berusaha pake tim Ranked tuh Masih belum kuat Guys Wah ini gak bakal kuat sih Oke Sekali lagi berarti ya Ayo dong pake full power dong Biar ketawa nih Gue mau pengen lihat nih Misaki bisa jebolin gak Oke kita lihat guys Ternyata value kayak begini aja Masih not good enough loh Buat lawan Euro D-Bone D-Bone ya Kebayang gak sih guys Kalau Euro D-Bone itu Ada F-W killer Dan ternyata Masih bisa jebolin Tapi tuh harus Ditatah muka banget ya Tetep guys Menurut gue ya Ini karena kita sistemnya Review doang ya Berdeserkan stat ya Kalau misalkan Kayak begini ya Kondisinya ya Euro D-Bone menurut gue Masih OP buat direngket guys Menurut gue ya Japan Kayaknya kalah value sih ya Masih kalah value guys Even kita udah bikin 58-30,5 ya Dengan startup yang banyak juga ya Not good enough Lawan Euro guys Padahal tadi tuh Si Natureza nya si Si Endgame ya Itu cuma modal Dari Sester sama Leo doang guys Dan ada tambahan grande Tapi bisa jebolin Genso yang statnya Agak beda jauh ya Tapi tuh harus full power guys Menurut gue Euro D-Bone ini masih Levelnya di atas Levelnya masih di atas Japan guys Untuk direngket ya Menurut gue lebih enak Pakai tim Euro D-Bone Tapi kalau misalnya Euro D-Bone kalian kayak gitu Problemnya adalah Kalau Euro D-Bone itu Defendernya sangat-sangat Totem guys Di Japan Enggak ya Masih kuat untuk Nahan siapapun gitu loh Jadi ini pilihan sih Buat kalian ya Kalau dari segi offense Europe masih lebih OP Tapi kalau segi sustain Tim Japan lebih OP guys Gimana? Kalian bakal pilih tim mana guys? Tim Japan atau tim Euro? Langsung tulis di kolom komentar Oke? Thank you banget buat Endgame Yang demenin reviewnya Jangan lupa komen dan subscribe Jangan lupa subscribe juga Ke channelnya Endgame ya guys ya Thanks for watching And see you next Bye bye guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax